Intro Sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden Jokowi Maka perbatasan itu bukan lagi daerah belakang atau daerah halaman belakang Tetapi adalah halaman depan dari depan-depan kita Karena itu sejak masa Bapak Presiden Jokowi Perbatasan kita bangun dengan kuat Positas batas kita bangun Kemudian tempat pasar minggu, pasar segala macam Semua ekonomi kita perkuat, infrastruktur kita bangun Tetapi selain infrastruktur, kemudian juga positas batas Maka yang kita juga perkuat adalah Perhubungan untuk kesehatan dan pendidikan Karena itu akan melaksanakan bakti sosial kesehatan Supaya mengingatkan bahwa daerah perbatasan Mereka bukan warga yang kami tinggal Justru kami utamakan Karena selain keamanan Selanjutnya yang dibutuhkan adalah Kami dari kesehatan, saya selalu berikut kesehatan Kemerintahan Pertahanan membantu program ini Kedepan kami akan saling memperkuat dengan kemerintahan kesehatan Membangun untuk sarana-prasarana kesehatan Sepanjang berbatasan Kedepan kami adalah melihat secara dekat Perkembangan dan situasi daerah perbatasan Dan mereka meminta pendapat saya Dan itu akan dilaporkan langsung ke Bapak Presiden Dimana Presiden telah membangun Menata daerah-daerah perbatasan di Indonesia Salah satunya adalah di Kota Jayapura Dan saya tadi menjelaskan Luar biasa Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Yang telah menata daerah perbatasan tersebut Yang merupakan pintu masuknya ke Indonesia Dan menjadi gardah terdepan Dan dulunya daerah perbatasan itu ditakuti Karena sering terjadi penembakan dan lain-lain Setelah pemerintah publik Indonesia Minatanya dengan baik Maka daerah perbatasan itu tidak lagi ditakuti Oleh masyarakat Sekarang daerah perbatasan itu menjadi daerah wisata Dan juga menjadi daerah ekonomi Yang cukup tinggi Dan saya menjelaskan tentang program pemerintah kota Dalam menata daerah perbatasan Yang pertama adalah program kita pertahanan keamanan Dimana telah ditempatkan TNI Untuk menjaga daerah perbatasan tersebut Supaya daerah perbatasan itu Batas negara kita itu tidak boleh dicaprok Oleh negara tertanggap Papua Yang kedua adalah program kita Penataan infrastruktur di wilayah perbatasan Dan sangat luar biasa perkembangan Infrastruktur di daerah perbatasan Sekarang kita bisa lihat ada bangunan-bangunan yang luar biasa Toko-toko dan juga mal Dan juga tempat beribadah yang dibangun Dan ini menjadi suatu peningkatan ekonomi yang cukup tinggi Sekarang kita bisa lihat jalan-jalan di daerah perbatasan Di kampung-kampung yang berbatasan langsung yang negara tertanggap Papuanya gini Sekol Saye, Sekol Mabo, Sekol Yambe Dan juga Mosso Sekarang jalan lingkungannya sudah ditata dengan baik Listriknya sudah 24 jam Juga penyediaan air bersih Dan juga peningkatan pemberdayaan ekonomi Di daerah perbatasan Terima kasih telah menonton!